Peningkatan capaian vaksinasi dan penerapan prokes ketat bisa mengantisipasi terjadinya gelombang 3 COVID-19 yang diprediksi terjadi di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 Ketua Ikatan Dokter Indonesia I di Kaltara Frankie Siantoro mengatakan prediksi terjadinya gelombang 3 COVID-19 tidak lepas dari adanya libur natal dan libur pergantian tahun dimana bila belajar dari tahun sebelumnya terjadi peningkatan kasus COVID-19 di akhir dan awal tahun Dirinya menilai kondisi jenuh dengan keadaan saat ini dan keinginan besar untuk berlibur menjadi faktor pendorong orang ingin berlibur berpergian keluar daerah Namun perlu disadari kebanyakan kasus COVID-19 terjadi pada pelaku perjalanan sehingga dirinya berharap masyarakat bisa menahan diri untuk kondisi saat ini Peningkatan capaian vaksinasi COVID-19 dan tetap menerapkan prokes ketat dirinya dinilai bisa menjadi kunci agar menjelang akhir tahun nanti tidak terjadi gelombang COVID-19 ketiga di Desember itu akan ada liburan natal dan liburan akhir tahun dan kita melihat mental kita semua ini kan sudah mau jalan-jalannya sudah 2 tahun karena kita merasa sudah relatif aman nah relatif aman ini yang perlu diperhatikan apakah aman betul apakah memang kita sudah terlalu cakek sudah jenuh kan orang berjalan mudah-mudahan kasusnya tidak seperti prediksi akan meningkat di awal Desember sampai akhir Januari ya kan mudah-mudahan nah untuk memblokir hal tersebut adalah kita harus meningkatkan capaian vaksinasi Janu Riansyah mengaporkan